Intro Hai Romo, Suster, Om, Tante, teman-teman dan semua umat paroki kedoya Santo Andreas Selamat datang di podcast gereja kita Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Seperti biasa, gereja kita selalu mendatangkan narasumber yang luar biasa Dan kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang aktif untuk membagikan berbagai pengalaman Dan inspirasinya melalui tips channel Youtubenya yang telah mencapai 1,3 juta subscribers nih Siapakah dia? Ia adalah seorang pebisnis yang terkenal dengan julukan Raja IT Ia adalah seorang CEO Airmas Group Perusahaan penyedia perlengkapan teknologi informasi terbesar di Indonesia Tidak hanya itu, kemarin saat COVID-19 Beliau membuat sebuah social campaign yang berhashtag berbuat baik esok hari Dan telah memecahkan dua rekor muri Penasaran siapakah beliau? Sebelum kita panggil guest kita hari ini Aku mau ingetin teman-teman semua Buat jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita panggil narasumber kita pada hari ini Please welcome Koba Suki Surajo Terima kasih undangannya nih Halo Koba Suki Baik Karena udah lama nggak diundang juga sih Karena udah Mulai ngurangin konten gitu Wah thank you nih Koba Suki 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 jaanko Bahkan di pandemi kemarin tetap melebarkan bisnisnya di mana-mana nih kok Jadi enggak kalau di balik-balik lagi di pengalaman saya selama ini ya Kalau kemarin itu kan pada waktu saya fokus bisnis Terus kita ekspansi ke bisnis lainnya Tapi setelah pandemi itu kan saya banyak kenal influencer sama selebgram sama artis juga Akhirnya kita bikin bisnis yang namanya manusia itu pasti ingin lebih-lebih kan Ingin bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini Dan at the end pun sekarang balik lagi ke bisnis utama Ternyata membuat satu bisnis itu kalau kita enggak fokus itu enggak gampang Terkadang enak kita lihat, oh orang lain kok enak ya Nah ternyata kalau kita udah masuk ke bisnis itu Kalau enggak ada yang satu orang yang mengelola Itu enggak akan bisa jalan Nah contoh kayak kemarin kita gagal juga sih beberapa waktu pandemi Kita buka namanya Raja C joinan juga ya sama salah satu artis Raja Rosso, Raja Krispy At the end di kuliner saya kurang cocok liatannya Nah dua itu tutup yang Raja C juga enggak bisa berkembang dengan baik kan Karena enggak fokus Nah itu yang saya ngomong kalau anak-anak muda sekarang Balik lagi dari pengalaman saya Mendingan punya satu Tapi fokus besar itu Jadi saya balik lagi ke bisnis saya IT Ya Raja Travelnya itu gimana? Raja Travel tetap karena di Raja Travel kemarin sampai hari ini masih profit kan Dan teman mungkin teman yang jalanin lagi itu mungkin ya satu lagi Kita dapat teman yang memang fokus jalanin Dan memang di bidangnya Jadi saya cuma sharing sebagai investor Saya sharing pengalaman saya waktu jalanin di bisnis saya IT gitu Karena lebih kalau bisnis kan sama Yang penting sistemnya bagus, profit gitu Benar kok, tapi kok bas pencapaiannya juga udah banyak banget ya kok ya? Lumayan lah ya selama pandemik oke sih Cuma ya memang puji Tuhan Hoki-nya kan jadi terkenal aja gitu Padahal udah umur 40 ke atas 45 udah masih terkenal gitu Tapi sekarang ya kalau anak-anak muda sekarang pasti kan Ya kita sharing lah belajar lah ya Bener banget kok bas selain sukses Tapi selalu mau berbagi ke teman-teman semua ya Ya sharing pengalaman lah Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih kok Mengenai bisnis Koko Kita mau flashback dulu nih kok Setiap orang kan pasti dibalik kesuksesannya ada sebuah perjalanan ya kok ya Kalau Koko sendiri kita mungkin mulai dari kehidupan masa kecil loh Gimana masa kecil seorang Koba Suki Surojo? Jadi kalau kecil saya kan lahir di Jember Lahir di Jember sampai SD, SMP di Jember Papa saya kebetulan bangkrut tahun 92 Saya pindah ke Surabaya sekolah di SMA Frateran Tiga tahun saya hampir gak ketemu orang tua kan jarang ya mungkin setahun mungkin baru sekali mungkin ya Itu selama tiga tahun paling ketemu cuma empat kali Terus 96 kita sekeluarga pindah ke Jakarta saya kuliah di Sakti Nah di Jember ya gitu Ya biasa lah ya Zaman dulu kan mungkin Papa saya lumayan berada lah ya Jadi zaman dulu tuh Ya hidup udah cukup Tapi pas bangkrut yaudah Numpang sama kakak papa saya Kurang lebih gambaran saya seperti itu sih Berarti tapi Koko emang ada background keluarga pengusaha ya kok? Iya memang papa saya dulu notaris di Jember Terus kebetulan papa saya juga non muslim waktu itu Saya lahir sebagai non muslim waktu itu Justru saya lahir dari muslim saya pindah ke katolik itu di SMA Gimana tuh kalau perjalanan imannya dari muslim bisa pindah ke katolik? Ya karena memang waktu itu saya kurang tahu juga Tapi secara religius saya memang lebih condong ke katolik gitu Gitu Luatnya setuju kok? Ya karena dari papa mama saya dulu Mama saya pindah ke katolik Terus habis itu saya, adik saya baru terakhir papa saya Kita keluarga sekarang katolik gitu Terus bagaimana kok-kok dulu Saat orang tua mengalami kebangkrutan Apa yang membuat kok-kok jadi bisa mengulai? Itu yang perlu saya sharing ke teman-teman adik-adik semua ya Jadi dimana ada semut selalu ada gula Itu zaman SMP Itu dulu misalnya tiap hari di rumah saya kan Itu dari kecil main tiap hari Pas papa saya bangkrut paling teman cuma hitung jari doang Dari puluhan teman yang tiap hari nyapa Itu zaman SMP ya Bayangin kalau zaman sekarang Kita punya teman ya kita harus pilih-pilih memang Kadang-kadang ya maksudnya pilih-pilih yang menjadi sahabat Karena gak semua teman itu melihat kita sebagai orang baik juga Tapi kadang-kadang sebagai kepentingan Jadi pilih-pilih teman yang ingin kita akrabin gitu Karena teman kadang-kadang lihat oh kalau kaya kalau banyak duit deket Kalau lagi butuh deket tapi kalau udah gak butuh ngilang Gimana cara bedainnya tuh? Itu susah sih Itu susah sekali sih menurut saya Tapi ya dari Kadang-kadang kita sering ketemu Sering berinteraksi pasti ketahuan Wah ini cuma butuhnya doang Oh ini memang teman baik Itu aja sih Menurut kok gimana kok? Kalau teman yang cuma datang ketika kita sukses aja tuh Harus gimana sih kok? Ya tetap kita berteman Cuma gak sampai akrab lah ya Ya karena kita juga tahu pasti datang cuma karena kebutuhan aja sih Jadi kita yang buat teman-teman lainnya juga gitu Kita berteman karena kita memang mau berteman Bukan karena untuk kepentingan Yang penting kita tetap baik ke semua orang aja Iya itu poinnya Makanya itu zaman kecil Saya SMP ngerasain seperti itu Bayangin zaman sekarang kalau udah dewasa kan Ya kalau kamu gak ada duit Teman Nah makanya kalau kadang-kadang gini Terkadang teman tuh bisa lihat pada waktu kita susah Kita pada waktu kita sukses Semua nempel Tapi kalau pada waktu kita jatuh Kita bisa menilai mana teman yang baik mana yang gak Terus ada saat mengalami kebangkrutan itu Apakah ada peran teman kok yang membuat kok Sekarang bisa menjadi seorang pebisnis? Kalau teman sih pasti lah ya Tapi tidak signifikan ya Tapi yang penting-penting diri kita sendiri sih Boleh sharing ke kita gak kok? Gimana kok mulainya? Ya kalau saya waktu itu inget-inget ya Ya pasti kita menerima ya Zaman dulu Zaman saya kecil itu aja udah pake supir ya Pada waktu kuliah SMA Ngikut teman Ada beberapa teman Misalnya ada waktu itu Charlie Teman saya Jeffrey Itu tiap hari saya numpang mobil dia Jadi kalau pagi dia jemput saya Saya kuliah di SMA Terus saya pulang dianterin dia lagi Jadi itu teman-teman yang selalu saya inget Nah pas kuliah Ya gak ada karena kuliah saya naiknya P12 itu Saya tinggal di Ketapang di kantor saya sekarang Naik P12 Turun di Grogol P1 turun di Senin M12 ganti P1 turun di Sakti yang Cepaka itu Dari kita sendiri sih Tapi teman pasti inget saya Mana yang teman pada waktu kita susah Banyak orang yang Kalau misalnya dari Sukses Tiba-tiba Mengalami kebangkrutan itu Jadi down go Tapi gimana kok bas bisa Tetap survive Nah itu berdoa sih Itu pengalaman saya sih Jadi banyak teman yang Kalau Dari sukses Tiba-tiba kan Kita juga pernah ngalami naik turun Dalam hidup pastilah ya Apalagi dalam keluarga juga kan Satu-satunya cuma berdoa doang Gak ada cara lain selain berdoa Tuhan selalu mengirimkan jalannya aja ya kok Pasti Itu kalau saya jamin Bukan 100% lagi Tapi 1000% 1000% Itu teman-teman Buat semua yang lagi down ya kok Yang lagi pusing Ataupun lagi mengalami masalah Yang penting inget Tuhan Karena Tuhan selalu memberikan cara ya kok Pasti Itu pengalaman saya Selama setahun terakhir ini Apakah pernah ada Mujizat Tuhan yang luar biasa Banyak saya Boleh sharing ke kita gak Contoh misalnya salah satunya Pada waktu itu saya kena tinitus Tahun 2000 Kalau gak 6 2007 saya tuh kena tinitus Tau kan tinitus Kuping mendenging Yang membuat sampai saya depresi Selama kurang lebih 8 bulan Jadi 8 bulan tuh saya di kamar terus Jadi kayak orang stress Ya mungkin kalau saya gak bisa Ngelawan diri sendiri Mungkin saya bisa depresi Nah pada waktu itu Saya paksain Ke Lourdes Ya tiap hari berdoa Ke Lourdes Pulang dari Lourdes Seminggu 2 minggu sembuh Mungkin pas itu Mujizat kecil yang saya dapatkan Di Lourdes Tinitusnya hilang langsung Gak hilang Tapi udah gak mengganggu Sampai hari ini ada saya Cuma saya udah bisa Terima nasib Tadi Koba sempat bilang Sempat mengalami depresi ya kok Ya Bagaimana tuh kok Selama 8 bulan Ya 8 bulan itu Tiap hari di kamar Kalau saya bayangin sekarang Mungkin adik-adik Lihat kalau Coba bayangin kalian Di kamar seharian Selama 24 jam Cuma duduk aja Koko 8 bulan 8 bulan saya Bayangin aja Bisa bayangin Kalau bisa bayangin Coba aja Kalau gak itu Coba aja sekali-sekali Di kamar seharian aja Tapi gak ngapain-ngapain Cuma duduk aja 8 bulan kurang lebih Apa tuh kok Yang Koko pikirkan Pikirin aja Karena waktu itu kan Arti Tinitus Terus Waktu itu kan Terus aja saya udah berkeluarga Tapi belum punya Ngomongan Jadi itu semua jadi satu Membuat saya tiap hari mikir Aduh nasib gue kok jelek banget ya Nasib gue kok Belum Belum sukses aja Belum bisa bahagian orang tua Jadi tiap hari mikirnya Gitu-gitu terus Dan depresi itu Apa Stress itu Terus jadilah Insomnia Plus jadi depresi Sampai saya ke psikolog juga Waktu itu Jadi kalau saya Waktu ke psikolog itu Di Dianalisanya itu Kekhawatiran yang Berlebihan Jadi itu Kekhawatiran yang berlebihan Sampai akhirnya Bisa Ya lapan Setelah itu saya bisa recover Waktu itu naik pesawat Juga takut Tapi saya paksain Waktu itu ke Lodge Pulang Udah langsung Mendingan seminggu Tiga minggu udah bisa ngerokok lagi Saya Waktu itu kan saya masih buka warnet kan Tiga minggu udah bisa mulai ngerokok lagi Berarti kan udah sehat Bagaimana kok Usaha aku kok yang sehat Waktu itu saya buka warnet Warnet di 2001 Tutup di 2005 Oh sorry 2005 saya jual ke Kalau nggak 2000-2006 Sebelum saya kena Depresi itu 2005 saya jual ke Apa Pemain warnet Karena saya kena itu 2006 atau 2007 Depresi itu Berarti pada saat itu Emang kok lagi Drop banget Karena nggak ada kerjaan juga Ya kan Terus warnet juga ada di jual Bisnis juga Pas-pasan aja Setelah itu Setelah balik dari luar des Kok kan depresinya perlahan sembuh Lalu bagaimana Kok Bas memulai kembali Nah itu saya mulai kan Kurang lebih Di November 2007 Berarti kenanya itu Kurang lebih 2006 Sampai 2007 deh Saya pulang Terus ada temen Datang ke saya Nawarin pekerjaan Kok Bas mau nggak nih Kerjaan Pengadaan apa Kita main di pemerintah Alat tulis kantor Awal-awal Dulu sempat ketemu saya Tapi saya nggak mau Karena saya buka warnet kan Pada waktu itu Saya oh iya dah Saya ambil aja Waktu itu November 2007 Itu saya ambil Kerjaan kurang lebih Di 220 juta Itu pertama kali Saya masuk ke Bisnis Pengadaan barang jasa Pemerintah Dari pekerjaan Penunjukan langsung Alat tulis kantor Di November 2007 Terus 2008 Pertama kali Saya menang tender Itu karyawan masih belum ada Masih saya Sama karyawan saya Satu namanya Fauzi Rahman Satu lagi Salah satu orang katolik Ada di Youtube saya juga Itu Vincenardi Kita bertiga mulai Bagaimana kok Mungkin buat tips Buat teman-teman yang baru mulai usaha Gimana sampai akhirnya Kok bisa penyediaan barang dan jasa itu besar sampai sekarang ini Kalau kadang-kadang gini Kadang-kadang antara passion sama kesempatan Kalau saya kemarin itu karena memang Saya tidak suka kerja profesional Saya sukanya Bisnis Makanya saya masuk ke situ Tapi pas dapat kesempatan yang Yang cocok Karena pemadaan jasa itu kan Bukan hal yang kayak notaris atau lawyer kan Jadi saya masuknya pas saja Ngikutin passion tidak ada kesempatan Tapi kalau teman-teman Lain hal misalnya Ada suatu kesempatan Tapi bukan passionnya Diambil tidak? Kalau menurut saya Saya ambil sih Karena pada dasarnya semua bisnis itu sama Tapi kalau kamu mau nunggu passion Terus kesempatan Itu sangat susah Seharusnya kalau ada kesempatan Ambil dulu Fokus Kalau andaikan nanti Misalnya gak berjalan Dengan baik Yang nunggu paralel Sesuai dengan passionnya Karena secara bisnis Backgroundnya juga sama Accounting, finance, marketing Sama saja gitu Tapi ada tipsnya kok Gimana caranya harus Apa yang dilakukan Supaya perusahaan itu bisa besar gitu kok Karena kan banyak anak muda yang Sekarang bikin Start up Terus gagal gitu Karena poinnya cuma satu Gak bisa pengen cepat kaya sih Kalau kamu pengen cepat kaya Cepat banyak dapat duit Ya gak mungkin lah Bisnis kan dari karyawan 3 Naik lagi Kita nyeles Terus ngerapiin sistem Karyawan 6 10 3 30 Itu kan Sampai hari ini kita Tahun selasa depan kita Perusahaan saya udah 15 tahun Ya kan Dengan karyawan kita mulai 3 Kurang lebih sekarang di 500 Tapi kan peluang-peluang itu kan Ada yang lebih cepat Ada yang lebih lambat Itu kan masalah kita Fokus apa gak lagi gitu Kalau kita fokus pasti lebih cepat Dan lebih rapi lagi Kalau gak fokus lagi Tadi yang saya bilang Pada waktu saya pandemik Saya punya IT Saya punya PKK Saya punya kuliner ini Kuliner ini Waduh Kebanyakan stress Gak semua orang kan Bisa melakukan hal Mungkin ada orang yang terlahir Terus hoki Dia punya teman Pattern yang bener Pattern yang bener Pattern yang bener Makanya bisa jadi kolomerat Berarti lebih baik sebenarnya Fokus dulu satu Fokus satu yang bisa gede Pelan-pelan kita tumbuhin Gak mungkin lah Kita sekarang contoh Kita mau bikin satu PT Bikin PT paling seminggu Dua minggu Terus bisa gak tiba-tiba Dapat investor Satu triliun Gak mungkin Kalau gak network dari bokapnya Atau privilege dari siapa Pasti pelan-pelan Karyawan tiga Nanti udah untung Nambah aset ini Pelan-pelan sih pasti Menurut saya perlahan Kalau kita lihat teman-teman Banyak di video kemarin kan Wah anak muda Udah punya Lamborghini Menurut saya sih sesuatu sih Gak ada cerita Kecuali memang orang tuanya kaya Bener privilege ya Kayak mevindenggara kan Memang orang tuanya kaya Terus dia banyak duit Terus dia bisa mengelola dengan baik Tambah sukses itu aja sih Atau duit warisan Atau dapet Dulian runtuh kan Dari mana saya gak ngerti lah Tapi mungkin salah satu kunci yang penting Juga networking ya kok Kalau itu pasti Kok Bas dari tadi ceritanya kayak Temannya dimana-mana Networkingnya sangat luas tuh Gimana kok tipsnya Karena kalau kita Satu bisnis Terus gak punya networking Juga percuma kan Bener Terkadang kita Punya satu masalah Ternyata yang bisa bantu saya Teman saya ini Kita punya ini Oh bisa bantu ini Kalau saya kemarin networking kan Memang saya Bukannya maksudnya Ramah sama orang enggak Tapi saya memang suka Ngobrol Jadi gampang kenal sama orang Nanti Dikenalin ini Makanya kadang-kadang Anak muda sekarang kan suka nongkrong Harusnya nongkrong yang positif gitu loh Datang nongkrong ini Dia bawa teman Dikenalin ini Nambah teman lagi Nambah teman Nambah teman Tapi kalau saya Sarankan gabung ke Organisasi yang Pengusaha lah Contoh kalau saya Kembali gabung di HIPMI Impunan pengusaha muda Indonesia Atau kan kalau di katolik Mungkin ada yang juga Pengusaha katolik Nah karena kalau Sama-sama masuk ke salah satu Organisasi Linknya lebih cepat lagi Gak usah nongkrong Tapi kan masuk organisasi Datang udah bisa kenal 20-30 orang gitu Dengan buka networking Siapa tau Next time dia Contoh saya pemain IT Terus temannya Kerja di perusahaan Atau punya perusahaan Bos gue ngambil ke lu aja lah IT-nya Kasih harga bagus kan Berarti kan udah dapet rejeki Iya bener Harus punya mentor juga Kalau gak punya teman Ada gak kok-kok Satu mentor yang bener-bener Bantuin kok-kok dari awal Sampai sekarang Kalau mentor Pasti saya harus ada Mentor itu Kenapa orang Mentor Coach Itu kenapa harus ada Kalau saya enggak Kalau saya mentornya Papa saya aja sih Saya meng-copy Kan kalau saya Strateginya kan ATM Amati tiru modifikasi Jadi apa yang Papa saya lakuin Saya tiru Saya modifikasi dikit Sesuai keinginan saya Tapi tujuan mentor Coaching kan apa Kalau sekarang contoh Kamu Buat bisnis Pasti kan kamu Baca buku Kelamaan Baca buku Paling bisa dua minggu Tapi kalau ada Mentor atau coach Kan Kamu lebih tahu Langsung dapat intinya Contoh kalau saya Baca buku Terus saya kuning-kuningin Saya dapat intinya Saya kasih kamu kan Kamu Udah ada intinya ya Udah dapat Ningkasannya Paling cuma Sepuluh menit Kalau kamu baca buku dikit Tiga minggu Nah itu tugasnya mentor Atau coach sih Menurut saya penting Menurut saya Termasuk kemarin Tim kita Selas-selas Kita juga Apa Panggil coach mentor Untuk coaching mereka Selama tiga hari Berarti buat teman-teman Generasi muda Yang baru bikin Usaha tuh Bukan cuma ilmunya aja Yang penting Tapi coaching dari orang lain Iya Coaching Sharing Sama yang memang Lebih pengalaman dari kita Pengalaman tuh Nggak harus lebih muda Lebih tua Kadang-kadang Anak muda Lebih hebat juga sih Mungkin kalau yang bingung Carinya dimana Kok ada tips gak kok Banyak kan di instagram Kalau yang centang biru Pengusaha Misalnya contoh Tommy Lava Wah ini DM aja John LBF Untung-untung dibalas gitu ya Untung-untung dibalas Tapi kalau kita giat Pasti dibalas sih Oke Tapi kan pasti Dalam sebuah usaha Pasti ada selalu Ups and down-nya nih Apa sih kok kira-kira Titik terendah Yang pernah kok alami Sebagai seorang pengusaha Kalau titik terendah Ya Pada waktu Waktu Titik terendah Untuk dalam usaha ya Ya terakhir-terakhir ini sih Ya kan Dengan adanya Kalau saya kan main Di pemerintah kan ya Kita udah Stok barang banyak Yang import Tiba-tiba Kebijakan pemerintah Harus Menggunakan Produk dalam negeri Jadi barang saya Gak bisa jual Tahun lalu Mengara tuh Saya pusing sekali tuh Tahun lalu Waduh pusing nih Perusahaan juga Lagi puyeng kan Jadi ya Mau gak mau Kita selesaikan lah Ya kan Itu titik terendah waktu itu Terus usaha banyak Yang gak jalan kan Jadi Ini tutup Ini tutup Ini tuh Aduh lah Fokus ini aja Ya puji Tuhan Selama 8 bulan Udah setahun pas ini Udah mulai membaik sih Kalau secara bisnis itu Bagaimana peran Tuhan kok Dalam ketika Kau mengalami titik terendah itu Nah itu yang Saya mau ngomong itu Nah saya tuh Saya biasa Zaman sebelumnya tuh Rosario Novena Putas Putus Seminggu putus Ini puji Tuhan Hari ini udah 200 Bisa dibuka gak nih Coba kamu buka Kalem gue Kalem Di kalem saya tuh ada Saya 22 20 Hari Continue Hampir setahun ya Udah hampir setahun Saya tiap hari Rosario Kalau dulu Rosario itu kan Kadang-kadang pagi Kalau meeting cepet gini Kadang-kadang saya Sleepin di Di apa Di siang atau malam Tapi kalau saya sarankan Ini harus pagi Karena waktu seger Pagi Saya udah sekarang Paksain pagi terus Saya paksain pagi terus Rosario Terus tiap hari Tanggal 1 Sampai tanggal 6 Tambahin novena Terus Karena kalau Itu yang waktu saya Waktu titik terendang kembali tuh Saya biasakan Ada box gitu Saya taruh Saya doa di meja saya kan Saya tulis tuh Permasalahan saya apa sih Ini 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 Tapi dengan doa Sekarang saya bingung Nulis apa Masalahnya gak ada Hampir gak ada Gitu Itu saya yakin Dengan kekuatan doasi itu Sekarang hampir saya Bingung Paling sekarang Kalau saya doa cuma Tuhan berkatilah Keluarga saya Diri saya Perusahaan saya Itu aja Tapi kalau dulu Masalah banyak banget Setahun yang lalu Selama during setahun Tulis Masukin Masukin Sudah dikabelkan Tuhan Tak bakar Sekarang hampir Ngaruh di boxnya Hampir gak ada sekarang Wow Sangat luar biasa ya Kalau peran Rosario dan novena itu ya Memang kalau Kalau ke gereja juga sama Terkadang males Tapi ya Yang susah kan Rasa males Cuma kalau udah biasa Harusnya sih Udah gak males lagi Banyak yang bilang Gak ada waktu ya Padahal sebenarnya tuh Pasti disempatin bisa ya Temen-temen Nah itu dia yang aku Aku pikirin Termasuk diri saya sendiri sih Padahal kalau Rosario itu Paling Kalau kita Bener-bener disambil Dengan meditasi Bener-bener Itu paling Gak lebih dari 30 menit Tapi kalau kita Mau cepet-cepetan Itu paling Cuma 10 menit Jadi cepet-cepetan Nanti ngomong ya Ini-ini-ini Tapi kalau misalnya Ngikuti nafas Itu saya udah hitung 30 menit Masa selama 8 jam Atau 10 jam 30 menit aja Gak ada Iya bener Dan ketika doa tuh Apakah semua tadi Permasalahan yang kau bahas Tulis itu Kau sebut gitu kok Iya Saya jebut terus-terusan Jadi Karena kalau saya pernah Baca buku dimana Bagaimana Tuhan tahu Kalau kamu gak nyebut gitu Jadi saya sebut Ulang-ulang terus Tiap hari Tiap hari Sampai doa itu terkabul Baru saya gak sebut lagi Kalau saya lakuinnya Seperti itu sih Terus doa kan Sampai Tuhan menjawab Iya Gitu Saya ulang-ulang terus Tiap pagi Tiap pagi Terus kadang-kadang Kalau sekarang Saya mulai Misalnya ada sesuatu yang Saya ada masalah Terus Terselesaikan Terus saya ngomong Terima kasih Itu aja sih Jangan lupa selalu Untuk bersyukur ya Kalau rutinitas rohani Kok tiap hari berarti Saya kan kadang-kadang Bangun jam 6 Jam 7 Tapi kalau Kemarin Sempat Misi ya Bangun telat Saya rosaryonya di mobil Kadang-kadang malam Tapi selama udah 2 minggu ini Saya Paksain harus pagi Jadi saya yang meeting sama orang Saya telatin dikit Gak apa-apa gitu Tapi ngikutin lagi tadi Kalau bangunnya telat Saya biasanya cepat-cepat Bukan cepat-cepatan Yang jadi gak pakai napas Tapi saya paksakan sekarang Tiap pagi Pagi saya bangun Terus ngucapin syukur dulu Terus baru baca Renungan harian Yang dari buku Buku mana tuh ya Yang tebel itu Saya tuh doa pagi Terus doa Rosario Terus meditasi Udah Baru Olahraga gitu Tapi kalau doa pagi pasti Banyak yang bilang nih Kalau pengusaha sukses tuh Bangunnya selalu jam 5 nih Bahkan sebelum jam 5 Kok bas tuh juga Lebih selalu saya jam 6 Jam 6 Cuma kalau pulangnya malam Jam 6 jam 7 Jam 8 Kan banyak anak muda Sekarang yang males Bangun pagi kan kok Apalagi kalau Sabtu minggu Mungkin bangun baru jam 11 gitu kan Menurut kok bas Seberapa penting sih kok Kayak kita menerapkan Untuk bangun pagi loh Tiap hari Kalau bangun pagi Karena waktunya itu Lebih bisa kita atur Kalau kita bangun jam 11 Terus kita mundur paling 12 udah makan siang Efektifnya jam 1 Udah habis waktunya Kalau saya sih Kemarin sempat nyoba bangun jam 5 Cuma kok lebih efektif Bangun jam 6 kalau saya Karena kan saya sering pulangnya malam Kalau kadang-kadang pulang jam 11 Jam 12 Didur cuma 5 jam Kan kurang Tapi kalau saya misalnya Bangun jam 6 Pulang jam 11 Masih ada 7 jam Minimal kan 7 sampai 8 Saya ngaturnya seperti itu Makanya saya bikin jam 6 gitu Kalau pulang jam 12 Saya mundurin jam 7 Tapi efektifnya harusnya Kalau dari buku yang pernah saya baca 3 buku Pagi harus Jam 6 ya jam 6 terus Gak boleh Sabtu minggu pun harus jam 6 Atau jam 7 jam 7 terus Karena rutinitas ya kok ya Kalau misalnya berubah-berubah Akhirnya jadi Jadi bingung Badan juga Bener Kok kalau misalnya Ini nih kok Dalam pebisnis nih Kok masih dalam Iman Kristiani Kita kan banyak orang yang bilang Sebagai pebisnis itu Pasti pernah ditipu kok Kok bah sendiri pernah gak sih Kok mengalami penipuan Saya udah banyak kali kali Boleh di sharing Ditipu temen Ya pernah Ditipu karewan Apa lagi Lebih banyak lagi Tapi kalau saya Nilainya cuma gini Gak tau yang saya rasakan aja ya Semakin kita ditipu Semakin banyak rezeki Itu aja sih Jadi saya gak takut ditipu aja Kalau saya lihat orang ini Feeling saya trust Misalnya Andaikan ketipu Ya sudah Selesaiin Ya kalau memang terlalu parah Ya kita Lapor berpurenang Saya sempat lapor berpurenang kan Tapi kalau gak parah-parah Ya maafin aja At the end pun Ya tau Kita diganti sama Tuhan Lebih banyak Itu aja Karena saya punya pengalaman juga Dulu ditipu Temen baik Yang kerja sama saya Senilai Ratusan juta M mungkin lah ya Kalau sekarang ya Kan dolar waktu itu berapa Dalam waktu Tiga minggu Diganti dua kali lipat Dengan pekerjaan lainnya Dan sering sekali begitu Semakin kita ditipu Semakin kita banyak Balikannya gitu Selama kita Gak terlalu banyak pusing lah ya Kalau kita ditipu Segini-gini Ya banyak ribet Kita malah gak dapat apa-apa Berserah aja ke Tuhan ya Iya Berserah aja Tapi ada gak sih kok Gimana menurut Kobas Gimana supaya kita bisa menghindari Ketika kita membangun sebuah bisnis tuh Supaya gak kena tipu orang terus gitu Satu pastinya kan gini Kalau Gimana ya Kalau ada misalnya orang Ngepinjem duit Ya kan Atau jual projek Ya kalau kamu gak tau Jangan lo kerjain Kadang-kadang ngeliat Ah cuannya banyak banget ya Gue pinjemin duit lah Nah akhirnya susah banget Selama kamu itu gak tau bisnisnya Jangan pernah Invest atau pinjemin duitnya Itu aja Dan kalau orang mau pinjemin duit Mendingan gak usah Ya tau Tapi kamu kasih aja Kalau memang lagi butuh ikhlas Itu untuk mengurangin Yang secara basicnya seperti itu Intinya kamu harus tau bisnis itu Atau kamu Paham banget Kalau gak paham banget Mendingan gak usah Gitu Termasuk kalau karyawan memang Sistem ya Kalau kemarin kan kita gak ngerti Contoh misalnya kalau dulu Selesaya itu bisa kirim barang Bisa nagih sendiri Oh Nah dengan adanya Makanya itu tadi kan gue bilang Tujuannya coaching mentor ya itu Untuk belajar dulu ya Ya supaya kita tau Gak menulang kesalahan yang dilakukan Kalau saya kan belajar secara pengalaman kan Tadi saya bilang Selesaya itu dulu Temen saya kenapa bisa nipur 100 juta Dia seles Dia bisa ngirim barang Dia bisa nagih sendiri Jadi pada waktu dia kirim barang Barang itu gak dikirim ke user Dia jual lagi Dunia dikantongin Pas dia nanti nagih Dia pura-pura Udah ketemu Customer ini Padahal itu Bawang-bawangan semua Gitu loh Terus dia main sedikit Dengan orang yang tukang tagihnya Makanya terakhir saya bilang Di selesaya itu Dengan pengalaman saya kemarin Selesaya itu cuma jualan Harus tidak orang ya Gak boleh kirim barang Kirim barang Orang lain lagi Nagih orang lain lagi Nah kalau lu punya mentor Kan gak ngulangi kesalahan ini Gak sampai ketipu kan Nah gitu temen-temen Tapi buat temen-temen semua Mungkin yang lagi down Ataupun Habis mengalami penipuan Harus selalu ingat Ngandalkan Tuhan aja ya Berdoa Udah pasti Itu obat yang paling mujarab Dan efektif Karena bahkan Tuhan Tadi Koko cerita Tiga kali lipat ya Dari bisnis lainnya Luar biasa Dikasih kerjaan yang Nilainya Balikin nilai itu Tiga kali lipat Oke Koko selanjutnya Aku penasaran nih Koko kan merupakan Seorang pebisnis Dari 2004 ya Dari 2001 Sampai sekarang Bisa tiba-tiba Jadi seorang selebgram Itu gimana tuh Ya itu Itu memang Kadang-kadang Mungkin garis tangan Kali ya Kayak orang jadi kolomerat Itu kan kita Mau jadi kolomerat Mau gak tidur di jam Kalau memang garis tangannya Bukan kolomerat Gak mungkin ya Jadi waktu pandemik Itu kan saya cerita tadi Waktu pandemik Saya bagi-bagi makanan Gak tau Iseng-iseng story Story Terus mulai Ada orang yang tahu kan Saya waktu itu Bikin tegar kan Kalau berbuat baik Esok hari Maksudnya Esok hari dalam arti Kalau lu gak bisa buat hari ini Lu besok masih bisa Kalau lu besok gak bisa Besok lusa masih bisa gitu loh Iseng-iseng aja itu Mulai bagi-bagi Banyak yang ngomong Wah ini ngapain sih lu Apa Bagi-bagi lu Sok-soan posting gini kan Oh iya sering Sering kan Terus sampai ini Ada kakak ipar ikut Temen ada ikut Terakhir itu Kita sebagi Dapet muri itu 301 hari berturut-turut Jadi selama pandemik itu Kita bagi ke depan rumah saya Terus pindah-pindah juga Terus kita Bagiin APD Ke 5 Kodim 5 Pores 5 5 wilayah Wali kota kan Kita bagi Jadi selama 301 hari Itu loh Terus apa namanya Nah waktu itu kepikiran Ngobrol-ngobrol Wah Kalau bagi-bagi ini kok orang Udah banyak kenal Waktu itu ada temen saya Temennya Mas Baimbong Saya telepon Mas Baimbong Yung gimana Kita mau Ngendain collab gak Waktu itu kita bikin Giveaway Zaman itu kan Giveaway Bapo Paling top kan Iya bener Nah kita ngomong Yaudah giveaway apa Mobil kaya lah Nah itu langsung terkenal Jadi terus Terus habis itu Dari Instagram Mulai terkenal Saya pindah ke Ke Youtube Youtube juga Giveaway harian Terus mulai ngikutin Lelang-lelang Saya waktu itu Ngikutin lelangnya Tommy Lava itu ada tuh Saya beli lelang lukisan Garuda 99 juta Iya kan Saya menang Mulai terkenal lagi Siapa sih Basuki ya Orang mulai Browsing Dari menang-lelang lukisan itu Saya pindahin lukisan itu Yang saya menang lelang Ke jaket Jaket itu saya bikin 5 Untuk saya Satu Untuk Catom Satu untuk yang lukis Satu untuk Ketum BPP Hibni Satu di lelang Dan lelangnya Kalau gak salah Yang menang Pengacara Sampai pengacara Siapa namanya Yang anak muda itu Saya lupa itu Nah itu pengacara Anak muda itu Menang senilai 88 juta Nah Duit 80 juta ini Saya Sumbangin lagi Ke pelawak Gitu Jadi muter semua Jadi kemarin Dapat 2 Itu ya Lelang Lelang jaket Sama Bantuan 31 hari itu Tadi koko ada bilang Jadi slapgram Karena garis tangan Tapi aku percaya Kayaknya karena koko bas Sering berbagi juga ya koko Ya Mungkin kalau Itu gak juga sih Tapi kalau saya Cuma berpisip Kalau berbagi Gak pernah sampai kita Kekurangan Itu aja sih Jadi kalau kita berbagi Kita kan tiap sekarang Karena dengan pengalaman Kemarin saya juga Banyak belajar juga Dari Putra Sregar juga kan Berbagi tiap hari Saya kemarin Tiap Jumat berbagi Tapi prinsip saya Cuma satu Kalau kita berbagi Ikhlas Gak pernah kekurangan Pasti ada aja Rejeki untuk kita Bener Padahal dulu Koko bas sedang Di titik terintah pandemi Juga ya koko ya Tapi kok tetap Mau berbagi Ke semua orang ya Kalau di pas pandemi itu Justru saya Masih untung Kita berbagi terus Tapi walaupun Dalam mirip tenda Juga harus tetap berbagi Berbagi dalam kekurangan kita Katanya gitu Teman-teman Buat yang sedang Dalam kondisi apapun Pokoknya harus inget Buat selalu berbagi Dan ikhlas Baginya ikhlas Kadang-kadang kita bantu orang Kan ada kepentingan Tapi kalau kita bantu Udah Ikhlas aja udah Tuhan selalu Lebih memberikan Lebih banyak lagi Pasti Kalau itu saya belajar dari Buku Anak Singkong Pak Erul Tanjung Boleh itu teman-teman Dibaca ya Ada itu bukunya Dan saya hobi baca kan Kalau berbagi itu Tidak pernah sampai kekurangan Dan justru akan dikasihkan Lebih-lebih-lebih-lebih terus Bener Terus kok selanjutnya Ketika udah mulai Terjun ke dunia Selebram Gimana sampai akhirnya Bisa besar gini nih kok Wah justru Selebram bikin pusing Selebram bikin pusing Terkenal tapi bisnisnya Gak fokus lagi kan Kemarin yang aku bilang Jadi Bercabangan Ya kan kan kalau Di dunia entertain Ini kan harus fokus juga ya Waktu itu kan jadi Entertain kita sempat bikin tim Lengkap kali kan Tapi memang jiwanya Gak di situ gitu loh Entertain itu sesuatu yang menurut saya Lebih susah jadi pengusaha Yang tadi saya bilang Rumput tetangga itu Pasti lebih hijau Kita lihat Entertain enak banget ya Duitnya enak ya Jadi terkenal enak ya Bisa dapat endorsean Dapat ini At the end Lebih enak bisnis saya Ya kan Karena saya mungkin Di sini cocok Passion saya Fokus saya gitu loh Tapi kalau di sana kan Mungkin lihat Rumput tetangga lebih enak Tapi pas masuk ke sana Gak segampang Yang kita pikir Ternyata jadi Seorang Kayak misalnya Dini Sumargo Atau Bobon Santoso Atau Om Deddy Kobushar Itu lebih berat Dibanding jadi pengusaha Di versi saya Karena dia harus mikirin konten Itu ternyata lebih pusing Dibanding jadi pengusaha Kalau pengusaha kayak saya Kan saya tinggal nyuruh orang Saya punya ide ini Kamu pampu gak Kamu tinggal Mendelegasikan kan Kalau kamu jadi Seseorang yang terkenal Kayak di Kobushar Kan gak bisa Harus kamu sendiri yang nampil Kamu yang ini Kamu yang mikirin Ininya semua Memang ada timnya Tapi kan dia yang mikirin semua Menurut saya lebih Lebih berat jadi Jadi di entertainment Menurut saya sih Mungkin Jodoh saya disini Gimana tanggapan Kobushar Terhadap anak muda kan Sekarang maunya Cepat terkenal Cepat terkenal aja Lewat tiktok Apa segala Yang penting terkenal tuh Gimana menurut Kobushar Kalau generasi muda Sekarang tuh semuanya Kalau menurut saya kan Terkenal kan sih boleh Tapi terkenal dengan cara Yang baik kan Tapi karena apa Dengan terkenal itu Kamu kan Punya nilai tambah Kalau nilai tambah Kamu cari hidupnya Lebih gampang Itu aja sih Sesimpel itu sih Misalnya kamu Tapi kan dengan Terkenalnya Dengan baik Di tiktok terkenal Memang Memang Yang gak aneh-aneh lah ya Tapi kalau kamu jadi terkenal Nanti kan kamu bisa Mengolah Apa sih Oh dapat endorse Dapat duit Sudah kamu Nah nanti tinggal kamu Naik lagi ke step lainnya Oh apa sih Oh ternyata Dengan dapat endorse ini Saya dapat bisnis ini Cocok gak dengan saya Cocok Kamu lebih cepat lagi Kan sarana Untuk menjadi Sukses sekarang Salah satunya terkenal sih Menurut saya Untuk anak muda Karena dengan banyak pengikut Contoh Teman sama Saya John RBF Partner saya juga kan Di VIP kan Dia sekarang Saya tahu dia tuh Satu juta Follower di tiktok Sekarang udah 5,1 Ada 51 orang Follower yang Viewnya mungkin Udah jutaan Kalau andai kan Kamu punya satu barang Hei teman-teman Live kan Hei Saya punya barang ini Yo dibeli Udah jadi bisnis Kalau dulu saya Ngeritisnya lebih susah Kalau sekarang Anak-anak muda Justru lebih gampang Untuk jadi terkenal Bisnis Terus bikin Instagram TikTok shop Aduh semua Menurut saya hari ini Lebih gampang Untuk jadi pengusaha Tapi menurut kok Strategi orang-orang Para pebisnis nih Kok yang Supaya bisnisnya cepat gede Collab sama artis A Collab sama artis B Itu bener gak kok Ya karena menurut saya bener Tapi banyak yang bilang juga Jadi gak last Tergantung juga sih Beberata memang kan Tujuannya kita apa Kalau memang sama Untuk nge-branding Ya memang penting Karena kalau dengan Artis atau influencer Kan instant Itu kan mirip aja Kayak BI Kan itu instant Supaya barang kita Lebih cepat terkenal Kalau event join one pun Juga sama kan Kita join sama arti kan Kepengin cepat Brandnya ini Lebih terkenal Dan jualan lebih banyak Menurut saya sih Sasa aja sih Tapi gimana cara biar Tetep Ada terus nih kok Tetep disukain sama orang terus Karena kan biasanya Kalau collab sama artis tuh Sebentar hype Habis itu udah hilang gitu kok Nah itu yang memang Gak bisa dipredisi kan Makanya Kalau biasa kan Di artis kan ada kontrak kan BA 6 bulan Setelah itu kita cari lagi ya Itu kalau pengusaha Seperti itu sih Menurut saya sih Karena gak mungkin Dengan artis itu Kecuali kita memang Bikin satu PT joinan Nanti kalau memang Hype artis itu udah ganti Ya kita cari orang lain BA lain gitu Itu fair sih menurut saya Aku juga sempat lihat Kobas banyak collab sama Rizky Bilan Boleh cerita gak ke kita Gimana kok bisa Saya kenal dia kan udah lama itu Jadi sebelum dia terkenal aja sih Pas Belum terkenal Kalau sekarang udah Tapi kalau saya telepon Hari ini masih diangkat juga Terkenalnya jangan-jangan Karena bareng Kobas Enggak Justru saya Terkenal karena dia Gitu loh Karena pada waktu dia Dijodoh-jodohkan sama Lesti Itu kan hype-nya kan tinggi banget Dan saya kebetulan Memang dipas dikenalin Dan saya pertama kali Youtube yang mengundang Mereka berdua Jadi memang hoki aja sih Jadi saya bilang Mungkin garis tangannya hoki Dan rekor itu Waktu itu saya live Yang kedua kali Kan ngundang pertama kali Saya kan banyak dicacimaki Ini kok Waktu itu malam hari kan bikin Terus timnya masih acak-acakan Ini hostnya botak Hostnya apa kan Pas saya ngundang kedua kali Live Itu yang nonton 201 ribu orang Wow Kalau sekarang mungkin Gak mungkin bisa ada lagi Kecuali yang memang Yang artis-artis lainnya Yang top ya Yang viral lagi Live ya 201 orang Itu kayak Bapak lapangan bola Satu lapangan bola itu Mungkin 60 ribu kan Berarti dua Lapangan bola Setengah full Liatin Rizky Bilar dan Lestri Jorah Di channel Kobas ya Waktu itu channel saya Masih ada nonton Channel saya Waktu sama Rizky Bilar Itu yang nonton View sekarang mungkin 7 jutaan 6 jutaan Dan itu waktu itu Jaman itu rekor kita Dapet esen kurang lebih Di 170 jutaan Dan esen pertama Kita sumbangan ke Yayasan kangkatnya Indra Bekti itu Selalu inget untuk berbagi Tapi gimana sih Caranya supaya Mungkin generasi muda Bisa punya networking Yang luas Gabung ke Satu organisasi Bisnis Itu lebih cepat Dan harus punya Communication skill Yang baik Ya mungkin Itu ramah Belajar ngomong Itu aja sih Saya kan juga Belajar Banyak dari teman-teman Yang lebih muda Aku belajar Communication skill Gimana nih Baca dari buku aja Sama Memang saya orangnya Cerewet Memang bawaan Kalau itu sih Oke Kok sepertinya kita Udah di penghujung podcast Tapi sebelum mengakhiri Podcast kita Pada pagi hari ini Apa nih Closing statement Dari Kok Buat teman-teman PPA Santo Andreas Orang muda Dan seluruh umat paroki Dalam beriman Kepada Yesus Kristus Tiga hal Yang harus selalu kita pegang Dalam menjalani Yang pasti Kalau saya Poinnya cuma satu Kalau kita Secara katolik Yaitu berdoa Bersyukur Dan selalu berbuat jujur Pastinya selalu berbagi Itu aja Berdoa Bersyukur Dan selalu berbagi Oke Satu hal juga Yang tadi aku petik Teman-teman Dari sharing Kobas Kegagalan bukan Akhir dari segalanya Tapi kesuksesan Juga tidak selalu ada Selamanya Suka duka Silih berganti Tapi selalu ada Keyakinan Untuk terus melangkah Itulah yang harus dimiliki Terima kasih Kobas Untuk sharing-sharing Barang kita hari ini Di podcast ini Terima kasih juga Kepada semua teman-teman Suster Romo Dan semua yang udah nonton podcast ini Aku mau ingetin juga Buat jangan lupa Klik tombol like Comment Subscribe Dan selalu ikutin channel kita ya See you on our next podcast Bye-bye Bye-bye re Bye-bye Bye-bye Bye-bye